Salam, bola timnas. Berikut info singkatkan. Penjaga gawang Liga MLS Amerika Serikat milik FC Dallas, nampaknya gagal membela timnas Indonesia di dua laga sisa babak kualifikasi round 2, Piala Dunia 2026 Zona Asia. Timnas Indonesia sendiri akan melakoni matchday ke-5 menghadapi Irak pada Kamis Pekan depan tanggal 6 Juni tahun 2024, dan pada selasa tanggal 11 Juni tahun 2024 timnas Indonesia kembali turun di matchday ke-6 melawan Filipina. Kedua laga tersebut menjadi pertandingan krusial bagi skuad Garuda menentukan nasibnya menuju babak ketiga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia, yang kedua laga tersebut digelar di Stadion Gelora SUGBK Senayang, Jakarta. Melirik mepetnya jarak pertandingan yang akan dilakoni timnas Indonesia melawan Irak, sementara polemik statuta FIFA di pengadilan olahraga CAS belum juga kelar, membuat debut Maarten Paez bersama skuad merah putih sudah dipastikan gagal. Sebagai gantinya, pelatih Sintayong memanggil Nadeo Argawinata, untuk memenuhi slot tiga pemain posisi penjaga gawang timnas Indonesia. Begitu pula proses naturalisasi Kelvin Ferdong masih dalam proses. Menpora Dito Ariotejo mengungkapkan bahwa proses naturalisasi Kelvin dan Revan, baru akan dilanjutkan pada Senin tanggal 3 Juni tahun 2024 dalam agenda pembahasan di Komisi 3 dan Komisi 10 DPR RI. Itu artinya, Bekiri Neknaimehen itu melewatkan pertandingan timnas Indonesia versus Irak, dan memungkinkan diproyeksikan pada laga timnas Indonesia menjamu Filipina pada tanggal 11 Juni tahun 2024, bila mana proses perpindahan ke warga negaraan dan peralihan federasi kelar dalam sepekan, atau sebelum batas registrasi 23 pemain jelang melawan Filipina. Saat ini, Kelvin Ferdong telah bergabung bersama rekan lainnya di skuad merah putih, dalam TC persiapan timnas Indonesia di fase babat kualifikasi Piala Dunia Zona Asia di Stadion Madya Senayang, Jakarta. Sementara James Revan diboyong Indra Syafri dalam pemusatan latihan timnas Indonesia U20 dalam persiapan turnamen Tulaung Cup 2024 di Paris. Di turnamen tersebut, timnas Indonesia U20 ditempatkan pada grup B, bersama dengan timnas Italia U21, Panama U23, Jepang U20, serta Ukraina U23. Jelang digulirnya ajang Piala Dunia Mini tersebut, timnas Garuda Muda Asuhan Indra Syafri, dikabarkan akan menggunakan beberapa pemain keturunan selain Welber Jardim, Sao Paulo FC. Mereka adalah pemain berkualitas di Liga Kompetitif Belanda seperti, tim Geipens, center-back FC Heracles Almelo. Mauresmo Hinoke, penyerang sayap FC Dordrecht U21. Dion Mark, center-back Neymahen U21. Semu Ifel, gelandang tengah nak Brenda U21. Serta Jens Ravens, striker FC Dordrecht U21. Saat ini, skuad asuhan Indra Syafri telah di Perancis setelah sepekan sebelumnya melakukan training camp di Komo Italia, sementara laga pembuka timnas Indonesia U20 langsung dihadapkan timnas Ukraina U23 yang digelar pada tanggal 4 Juni tahun 2024 pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Seiring berjalannya waktu, laga pemanasan timnas Indonesia melawan Tanzania merupakan rangkaian laga uji coba tim jelang babak kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia melawan Irak dan Filipina. Pertandingan melawan Tanzania akan digelar di Stadion Madya pada hari ini, Minggu-Tanggal 2 Juni tahun 2024 pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Ketua Badan Tim Nasional, Sumarji, menyatakan laga uji coba tersebut telah didaftarkan pada kalender FIFA. Hasil dari pertandingan tersebut berdampak pada perolehan poin FIFA bagi kedua negara. Namun level pertandingan internasional yang dimaksud adalah FIFA Match A. FIFA Match A adalah pertandingan internasional yang digelar di luar kalender FIFA. Setiap tim hanya akan meraih setengah poin dari pertandingan yang normalnya tercantum dalam periode FIFA Match Day, 10 poin. Tim Nas Indonesia saat ini menduduki peringkat 134 pada ranking FIFA dengan mengemas 1.102,7 poin. Sementara itu, Tanzania berada di urutan ke-119 dengan 1.159,81 poin. Jika skuad Garuda berhasil amankan poin penuh dengan kemenangan atas Tanzania, maka Tim Nas Indonesia memperoleh tambahan poin 2,78 angka. Sebaliknya, Tim Nas Indonesia bakal mengalami pengurangan poin sebesar 2,78 poin jika kalah dari Tanzania. Namun bila mana laga berakhir imbang, Indonesia mendapatkan tambahan 0,25 poin. Setidaknya, Tim Nas Indonesia bakal naik satu anak tangga ke posisi 133 ranking FIFA dengan menggeser posisi Tim Nas Kepulauan Faro jika berhasil mengalahkan Tanzania di Stadion Madya Senayang, Jakarta. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe agar channel kami dapat terus berkembang. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!